Oh jadi ada connecting doorna ya, jadi dari kamar utama tembus sampai ke kamar anak yang kedua. Oh gitu, oke. Nah sebelumnya ini kan tadi ada lemari. Nah pemirsa sekarang kita sudah naik ke lantai atas rumahnya Bang Adi ini. Nah sekarang kita lihat ada apa aja di sini. Nah ini ruangan apa disebutnya Bang Adi? Ini sebenarnya ruangan ini tadinya ruangan baca. Ada dua kursi sama ada lemari untuk buku. Ini ruang transisi antara tiga kamar kita di sini. Oh jadi di lantai atas ada tiga kamar. Kamar utama dan dua kamar anak. Dua kamar anak, oke. Ketiga kamar itu paling terhubung dengan satu pintu. Oh jadi ada connecting doorna ya. Jadi dari kamar utama tembus sampai ke kamar anak yang kedua. Oh gitu, oke. Nah sebelumnya ini kan tadi ada lemari ini juga dari batok kelapa ya Bang Adi? Jadi pintu-pintunya saya buat dari batok kelapa maksudnya itu supaya tamar sebenarnya. Oh gitu. Jadi ini sepertinya tidak keren seperti lemari. Seperti kayak hiasan dinding aja gitu. Iya, batok hiasan dinding aja dengan tempat pajang-pajangan. Nah Bang Adi tadi kan ini lemarinya dari batok kelapa juga nih. Iya. Kenapa sih pokoknya di rumah ini banyak sekali hiasan yang pakai batok kelapa? Iya. Saya itu sebenarnya suka batok kelapa pada saat waktu itu saya ke pameran lihat. Ternyata batok kelapa sudah dibikin satu ornamen yang cukup menarik gitu ya. Setelah saya coba diaplikasikan di pintu dan untuk penutup ternyata cukup bagus karena warnanya kan tidak seragam. Jadi warna ada muda, ada tua, jadi otomatis kelihatan menarik untuk satu bidang tertentu. Bercorak gitu ya. Iya, bercorak gitu. Jadi saya pikir dan harga juga tidak terlalu mahal. Oh gitu. Mungkin belum setelah banget dipakai disini banyak, luar di kreunik, wah jadi mahal. Ya mungkin. Setelah gitu mesti cepat-cepat beli saya. Oke. Oke di ruang ini ada tiga kamar, dua kamar anak ya? Iya. Satu kamar utama dan dua kamar anak plus satu kamar mandi. Mereka yang baru di luar. Oke. Wah halo Ezel, lagi ngapain? Waduh lagi baca buku. Wah ini kamar anak laki-laki ya? Iya, ini kamar laki-laki. Oke. Nah disini memang sudah di design dari awal untuk kamarnya abang ya? Iya. Jadi pemilihan wallpapernya Ezel sendiri yang milih waktu itu. Oh Ezel sendiri yang milih? Iya. Emang ini gambar apa saja? Luar angkasa. Bintang-bintang. Oke. Nah ini yang dibilang katanya connecting, jadi ini ada pintu menuju? Iya. Ini pintu, jadi kalau misalkan biasanya si abang ini kalau malam dia sudah mulai ingin ditutup. Oh gitu. Udah gede ya? Iya. Jadi pada saat kita mau masuk sini saya tinggal beserah. Ini nyambung sampai ke? Iya sampai ke sini. Nah ini ada lagi kamar Raisyah. Kamarnya Raisyah. Oh nah ini kamarnya Raisyah ya? Iya. Kamar perempuan. Nah ini juga memang Raisyah mempilih atau? Enggak. Kalau misalnya pada saat kita pindah ke sini Raisyah masih bayi. Jadi ini saya mau masuk. Jadi ini tadinya kamar bayi ya sebenarnya? Betul kamar bayi sebenarnya. Nah jadi seperti itu ada tempat tadi untuk mandi. Oh. Jadi memang ini kamar bayi awalnya. Oke nah dari sini kita bisa lihat ke taman samping ya kayaknya ya? Belum dilihat. Iya. Kita dari sini ke taman samping. Taman samping ya. Tadi belum lihat ya. Ini. Iya betul. Yang jelas ini untuk drainasi air juga. Yang juga sebenarnya untuk apa namanya variasi juga. Oh gitu. Dan juga supaya untuk terawatannya lebih gampang. Jadi kalau misalkan suatu waktu kita bisa buka bersihkan atau juga saat kita mau rubah dengan mode yang lain juga bisa. Oke. Duduk di situ kayaknya enak nih Bang Adi nih. Ayo. Boleh ya di situ ya. Oke ini paling tempat yang enak kalau kita ngobrol. Mesti dicoba kalau kayak gitu. Coba. Coba. Nah. Wah. Ini kalau duduk gini biasanya nggak mau berdiri lagi nih Bang Adi. Ya betul. Biasanya kita di sini pagi-pagi. Itu kita ngobrol sambil minum-minum teh gitu ya. Terus anak-anak pada main-main di sini. Oke. Nah kalau dari sini berarti kelihatan banget yang tadi kita di atas. Betul ya. Balkonnya. Rumah panggungnya di sini kelihatan banget gitu Bang Adi ya. Betul. Saya juga senang kalau misalnya kadang-kadang kalau sendiri duduk di situ di ayunan. Di ayunan ya ya. Itu karena dari posisi itu kita bisa melihat rumah dari banyak duduk. Iya. Jadi tetap saling interaksi yang di atas sama yang di bawah. Iya. Nah ini di bawah ini kan ada yang batu tembok ini itu ruangan juga Bang Adi. Iya ini sebenarnya ruangan ini ruangan untuk kita akan buat sebagai ruang untuk anak-anak saya. Kebetulan dia belajar drum. Oh gitu. Jadi nanti akan jadi buat ruang audio untuk drum. Kemudian di sebelah sana itu karena ini tempat bermain. Kita buat di situ tempat untuk bilas. Jadi ada untuk bawang air kecil sama untuk mandi sama ciri tangan. Ini udah kotor-kotor di sini sebelum naik bersih-bersih dulu di situ. Iya. Ya betul. Oke ini tuh kalau main drum itu berarti kedap suara Bang Adi ya. Iya. 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 Iya.